Terima kasih Tuhan Tuhan kami tahu parenting bukan pekerjaan yang mudah Ini adalah tanggung jawab yang luar biasa Kau mempercayakan harta yang begitu indah ini kepada kami Kami butuh anugerahmu Dan biar dalam waktu yang singkat ini Kebenaran yang sebentar dibagikan boleh Menyegarkan kami boleh juga memotivasi kami Untuk menjadi orang tua yang lebih baik Pendidik yang lebih baik Pribadi yang lebih baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Yang percaya katakan Amen Silahkan duduk Bapak Ibu Selamat sore semuanya Kalau tidak keberatan bisa tolong Ada yang bawakan saya kursi Saya Usia itu tidak bisa dilawan Bapak Ibu Saya tadi siang ngajar gitu ya Eh ternyata kalau dulu pagi sampai sore gitu ya Sekarang sudah Pagi dan sorenya duduk Bapak Ibu Oke Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Kalau tidak keberatan boleh kursi yang agak depan ini diisi lebih dulu ya Supaya kita bisa lebih dekat satu dengan yang lain Tadi sama juga pada waktu saya ngajar Saya katakan kalau saudara naik pesawat Yang di depan itu bayarnya tambah Bapak Ibu Itu priority seat gitu Jadi ya Mumpung disini gak ada biaya tambahan bisa maju ke depan Saya ingin membuka dengan satu cerita Ini bukan cerita yang enak didengar Tetapi ini cerita yang benar-benar terjadi Beberapa waktu yang lalu Gak lama kurang dari satu bulan Saya mendapatkan kabar Jadi keluarga yang saya kenal ini Ya suami istri Saya kenal Ya Dan saya mendapatkan kabar Anak remajanya Meninggal Dan yang membuat sangat menyakitkan adalah Anak remaja dari keluarga Kristen Ini Meninggal karena Bunuh diri Bapak Ibu coba Bisa bayangkan betapa shock Orang tuanya Ya Dan Bunuh dirinya ini Caranya belajar dari Salah satu akun Youtube Ya Saya membuka dengan ini Bukan berarti setelah ini Jangan lihat akun Youtube Bukan itu Tapi Ini terjadi diantara kita Ini terjadi diantara keluarga Kristen Ini terjadi diantara orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka Nah Hari-hari ini kita banyak mendengar tentang relevant parenting Sebagai Orang tua kita harus relevant Ya Kita gak Boleh Hidup Berjarak dengan anak-anak kita Sejauh mana Apakah Alkitab mengajarkan Relevant parenting Saya percaya relevant Itu penting Bapak Ibu Tuhan Yesus itu relevant Itu sebabnya dia tidak mengajar dari sorga Tapi dia turun ke bumi Ya Dia jadi manusia Supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita Dia bisa membangun hubungan dengan kita Ya Jadi kalau Tuhan turun ke bumi Jadi sama Bahkan dia gak jadi raja Karena selalu ada jarak Tapi dia mengambil strata yang dibawah Supaya dia bisa membuktikan Dia bisa masuk ke segala macam Lapisan manusia Kalau kita bicara tentang strata sebagai manusia Dia masuk dengan Dengan strata yang paling rendah Ya kita dibuktikan dengan persembahan Pada waktu Tuhan Yesus Hari yang ke delapan Dibait Allah Jenis persembahannya Bukan persembahan orang berada Ya Jadi Tuhan itu relevant Kita berusaha untuk Being relevant Tapi Bukan relevant yang seperti ini Kalau bisa gak ada yang salah Ya Kalau bisa Saudara relevant Bahkan cara berpakaiannya Seperti Anak saudara Supaya bisa dekat Silahkan Tetapi yang saya ingin Sampaikan Suri hari ini Dan kita belajar sama-sama Dari kebenaran firman Tuhan Adalah Relevansi dimulai dengan Saya percaya kita perlu jadi sahabat Anak-anak kita Kalau kita melihat Anak-anak dari kecil Anak-anak itu punya naluri Dekat dengan orang tuanya Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan begini Anak saya ini gak dekat sama saya Itu bukan naluri sejak dia dilahirkan Dia diciptakan untuk dekat Dengan orang tuanya Kalau anak saudara masih kecil Kalau saudara pulang kantor Anak itu Cepat nyambut papanya Jadi kalau dalam perjalanan dia gak dekat Itu bukan Di awalnya Seperti itu Itu yang mau saya sampaikan Tidak harus sudah katakan Berarti salah saya dong Mungkin ya Mungkin juga ada tambahan dari luar Tapi yang jelas Anak itu Diciptakan oleh Tuhan Itu untuk punya kedekatan dengan orang tuanya Itu normal Ya Saya ingin membacakan Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Dikatakan ia menerima Orang-orang berdosa Ya Dia ini menerima Orang-orang berdosa Dan makan sama-sama mereka Nah Bapak Ibu Kita ini senang sama anak kita Selama anak kita ini Nggak nyebelin Bener gak Bapak Ibu Anak kita manis-manis Ya Nggak buat aneh-aneh Nggak melakukan sesuatu Yang membuat kita malu Di hadapan teman Pernah gak anak-anak kita Justru di waktu kita Merasa jangan buat yang aneh-aneh Terus dia buat yang aneh Gitu ya Terus kita jadinya Kau wasel sama anak-anak kita ya Dan Yang luar biasa adalah Tuhan kita ini memberikan Contoh Karena kita ini pada dasarnya Ngeselin Ya Tapi Dikatakan dia menerima Dan makan Sekalipun kita ngeselin Ya Jadi menjadi sahabat anak Itu sebenarnya Itu sebenarnya Anak itu sudah punya Naluri bersahabat Dengan orang tuanya Tapi mungkin along the way Karena dia Merasa akrab dengan orang tuanya Dia ngomong apa aja Tapi jawaban kita Tapi jawaban kita Nanti kita lihat dari Sisi komunikasi Kita yang seringkali Tidak Membangun Membangun kedekatan itu Karena sesuatu yang pada dasarnya Tuhan sediakan Itu bukan berarti Otomatis terus seperti itu Saya ambil contoh Siapa disini Bapak Ibu yang Pada waktu dulu Pertama kali Tertarik dengan Satu dengan yang lain Yang laki Tertarik dengan Yang perempuan Untuk ketertarikan itu Perlu diajarin Siapa yang perlu diajari Ya Mungkin caranya Untuk mendapatkan Yang kita Kita suka Perlu diajari temen Oh gini loh caranya Jangan norak kayak begitu Tapi untuk Jatuh cintanya kan Tidak usah diajarin Tiba-tiba bisa Iya kan Sudah kan gak pernah ikut Kursus jatuh cinta Itu Alami Jadi sesungguhnya Kedekatan kita Dengan anak Itu alami Ibu-ibu Kalau baru melahirkan Waduh anaknya Dilihatin Saya baru punya cucu Sudara Papa mamanya ini Waduh Sama bayinya ini Dilihatin terus Sudara Turun makan CCTV Saya Kemana-mana juga Lihat CCTV Di rumah Kalau istri saya Di rumah Oh enggak Aneh itu Sudara Mungkin Wah itu justru Ini sayang apa curiga Sudah kan gitu ya Tapi poin saya adalah Kedekatan orang tua Dengan anak Itu Tuhan Ciptakan Itu alamiah Sekali Tapi along the way Kita Kehilangan itu Karena itu Harus dibina Sama seperti hubungan Suami istri Tadi Jatuh tinta Itu ya Siap Siapa yang tahu Bahwa jatuh cinta Itu mudah Tapi mempertahankan Cinta itu Susah Siapa yang setuju Angkat tangan Ada yang enggak setuju Juga Ada yang masih Enggak itu Alami sekali Sampai hari ini Kita tuh Tambah mesra Gampang Ya Mungkin Selain ini Bapak Ibu Yang merasa Masih mud Gampang sekali Itu bisa Bisa kasih tips Kepada kita Pasangan suami istri Karena enggak Siapa yang Kadang-kadang Merasa Ini enggak usah Angkat tangan Bapak Ibu Kadang-kadang Merasa Pasangan kita Bisa nyebelin Enggak usah Angkat tangan Diangkat dalam hati Ya Kadang anak-anak kita Juga begitu Menjengkelkan Karena Mereka ini Juga anak-anak Yang Punya sifat dosa Gitu ya Dan mungkin Buat anak-anak kita Kadang kita ini Juga nyebelin Gitu loh Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu Mengatakan Ih Anak-anak saya Ini kok Kadang menjengkelkan Mungkin Kalau kita Tanya sama Anak kita Dia jawabannya Gini Iya Papa Mama Ini kok Menjengkelkan Being relevant Itu Berikutnya Selain menjadi Sahabat Adalah menghargai Keunikan Anak-anak kita Kita ini Tahu Kalau Tuhan Itu menciptakan Kita ini Unik Masmur mengatakan Kita ini Diciptakan Itu Tuhan Nenun Tuhan ini Di Ephesus Paulus mengatakan Istilahnya Kita ini His workmanship Kata aslinya Workmanship itu Masterpiece Jadi kayak Leonardo da Vinci Melukis Mona Lisa Gitu loh Kita ini Masterpiece nya Tuhan Kalau kata Masterpiece itu Artinya Tidak ada Satupun yang sama Ya Dulu ada Jemaat yang kuliah Di China Di China itu Apa nama Mahasiswa Seni rupanya Diajari untuk Ngelukis Dari yang asli Dan luar biasanya Dijual murah Karena itu Hasil praktek mereka Terus kemudian Tidak ada yang Tanda tangan Jadi Saya bisa Tanda tangan Nih lulisan itu Ya Satu kali ada Tamu Nginap di rumah saya Lihat Lukisannya kok bagus Terus diamati Kok tidak ada Tanda tangan Pelukisnya ya Baru saya tahu Oh iya ya Wah ini ketahuan Kalau lukisannya Repro But pointnya Setiap Anak kita itu Unik Tidak ada yang Yang Repro Tidak ada Bahkan Tidak sama dengan Orang tuanya Sedangkan kita Seringkali ngomong Begini Kamu kok Tidak bisa Kayak papa mama Papa mama Padahal dulu Sekolahnya Tidak tinggi Tinggi Kamu sudah Disekolahkan Mahal-mahal Kok Tidak bisa Kayak Gini Tuhan itu Menciptakan Anak kita Ini Unik Dan Seringkali Kita Suka Unikness Sampai Uniknessnya Itu Njengkelin Kita Ada Orang tua Yang Mau Anaknya Jadi Dokter Kayak Dia Ada Orang tua Yang mau Anaknya Perlu Jadi Pendeta Kayak Papanya Macem-macem Seperti itu Dengan Keunikan Katanya Unik Tapi Kalau Sungguh-sungguh Tuhan Ciptakan Dengan Keunikan Kadang kita Sendiri Tidak Bisa Menerima Kita Ini Unik Bapak Ibu Dan Anak Kita Itu Bukan Segambar Dengan Kita Diciptakan Anak Saya Empat 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 Tidak Ada Yang Sama Jadi Saya Sadar Itu Bukan Cetakan Kami Berdua Karena Empat 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 Berbeda Sifat Beda Bakat Beda Cara Bicaranya Beda Jadi Kalau Ada Orang tua Bilang Begini Saya Ini Treat Anak Saya Semua Sama Lu Wong Unik Kok Treat Semua Sama Bapak Ibu Tuhan Itu Tidak Treat Kita Sama Tidak Ada Ayatnya Kita Treat Sama Kita Yang Maunya Begitu Tuhan Treat Kita Ini Beda Beda Karena Kita Unik Ya Ada Anak Yang Baru Dikasih Tahu Sedikit Nangis Ada Anak Yang Baru Dikasih Tahu Sedikit Sudah Bilang Aduh Mama Kemarin Sudah Tahu Ada Anak Yang Baru Sudara Buka Dua Kalimat Dia Bisa Neruskan Karena Dia Tahu Sudah Berkali-kali Sudara Ngomong Itu Jadi Dia Hafal Makanya Kita Kita Perlu Kreatif Masa Negur Anak Sama Terus Sampai Anaknya Bisa Ngelanjutkan Tegurannya Mamanya Saking Apalnya Jadi Balik Setiap Anak Itu Unik Dan Kita Perlu Menghargai Keunikan Anak Kita Nah Yang Berikutnya Bapak Ibu Ini Masih Dengan Being Relevant Apa Yang Artinya Being Relevant Lebih Daripada Kita Ini Main Video Game Yang Sama Terus Kemudian Suka Makanan Yang Sama Makanan Selera Makan Saya Dan Anak Anak Tidak Sama Bapak Ibu Mereka Suka Yang Mentah Mentah Saya Bilang Forget it Bapak Tidak Bisa Makan Saya Apa Enaknya Sashimi Saya Pilih Nasi Goreng Over Sashimi Hey That's My Selera Kalau Itu Yang Namanya Relevant I Cannot Be Relevant Oke Jadi Selera Boleh Beda Generasi Beda Bapak Ibu Gimana Mau Sama Ya Tapi Yang Kita Perlu Tahu Kita Bisa Jadi Sahabat Anak Kita Sekalipun Main Video Game Beda Lagunya Beda Kita Masih Bisa Jadi Sahabat Asal Kita Menghargai Keunikan Anak Kita Dan Yang Berikutnya Kita Selalu Perlu Affirm Mereka Bahwa Mereka Itu Berharga Ada Yang Orang tua Yang Mengatakan Begini Pak Itu Bukan Budaya Kami Budaya Kita Itu Kalau Orang tua Saya Dulu Kalau Anak Anak Itu Oke Maka Kita Nggak Ngomong Apa-apa Kalau Anak Anak Kita Ini Nyebelin Itu Saatnya Teguran Masuk Budaya Surga Nggak Begitu Kita Nggak Lihat Budaya Apa Tapi Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Bapak Di Surga Dengan Yesus Pada Waktu Yesus Di Baptis Bapak Itu Ngomong Ini Anak Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Yesus Saya Perlu Terus Kemudian Pada Waktu Dia Yesus Berada Di Mount Of Transfiguration Bukit Yang Dimana Dia Dimuliakan Kembali Tuhan Yesus Bapak Bicara Inilah Anak Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Nah Sudara Adalah Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Menanamkan Dan Mengkomunikasikan Betapa Berharganya Anak Anak Kita Dan Mereka Berharga Tidak Ada Hubungannya Dengan Prestasi Mereka Jadi Kalau Bapak Ibu Affirm Mereka Pada Waktu Mereka Bawa Nilai 100 Mereka Akan Mengasosiasikan Rasa Berharga Mereka Dengan Pencapaian Boleh Enggak Muji Boleh Aja Tapi Puji Kerja Kerasnya Karena Kalau Kita Selalu Dan Anak Itu Bisa Baca Pattern Papa Mama Senang Kalau Saya Titik 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 Tanya Sama Anak Anak Bapak Ibu Papa Mama Oke Kalau Titik Titik Nah Gitu Jadi Kalau Kita Hanya Muji Anak Kita Pada Waktu Dia Berprestasi Baik Baik Saja Kita Katakan Kamu Memang Anak Yang Luar Biasa Maka Keluar Biasanya Itu Di Attach Dengan Bukan Karena Dia Adalah Ciptaan Tuhan Yang Luar Biasa Tapi Karena Dia Melakukan Sesuatu Yang Kita Anggap Luar Biasa Jadi Kalau Dia Melakukan Sesuatu Yang Dia Kira Kita Anggap Tidak Luar Biasa Dia Akan Merasa Tidak Atau Kurang Berharga Kalau Dia Gagal Maka Dia Cenderung Untuk Melihat Bahwa Ini Membuat Keberhargaannya Turun Bapak Ibu Karena Tanpa Bapak Ibu Ajarin Anak Anak Kita Hari Hari Ini Mudah Sekali Membandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Sosial Media Membuat Anak Anak Kita Melihat Pribadi Yang Lebih Cantik Lebih Berhasil Lebih Bahagia Kok Tau Bahagia Karena Kalau Posting Happy Terus Bapak Ibu Ini Rata Rata Bahagia Kalau Di Sosial Media Saya Mengatakan Bapak Ibu Tidak Bahagia Di Luar Sosial Media Cuman Orang Orang Di Sosial Media Itu Berapa Persen Yang Sedih Bapak Ibu Yang Diposting Makanan Enak Diposting Lagi Olahraga Padahal Olahraga Nah Ya Tuh Tapi Enggak Sudara Itulah Dunia Oleh Anak Anak Kita Dan Pressure Perbandingan Itu Begitu Besar Pressure Yang Dia Lihat Komentar Awesome Wow Itu Apa Nah Itu Yang Mereka Baca Di Rumah Kita Bisa Membuat Rasa Penghargaan Yang Berbeda Atau Bahkan Menekankan Itu Ya Kamu Enggak Seperti Anaknya Kalau Enggak Dibandingkan Dengan Yang Di Luar Dibandingkan Dengan Sibling Saudaranya Atau Dibandingkan Dulu Papa Mama Siapa Yang Kadang Parentingnya Keceplos Dulu Papa Mama Enggak Punya Fasilitas Kayak Kamu Sekolah Masih Jalan Kaki Kamu Diantar Mobil Kok Ya Nilainya Kayak Gini Apa Hubungannya Diantar Mobil Tapi Tidak Tau Somehow Kita Merasa Lebih Gitu Kalau Kita Menunjukkan Betapa Susahnya Kita Dulu Dan Betapa Berbahagianya Seharusnya Anak Kita Mendapatkan Kita Sebagai Orang Tua Berharga Itu Karena Dia Adalah Ciptaan Tuhan Dan Rasa Berharga Itu Pertama-tama Harusnya Dibangun Oleh Orang Tua Saya Punya Seorang Teman Anak Tuhan Cinta Tuhan Sungguh-sungguh Satu Kali Tiba-tiba Dia Mengatakan Kalau Dia Bertunangan Dengan Orang Yang Kita Ini Orang-orang Yang Dekat Dengan Dia Tidak Kenal Tiba-tiba Tau-tau Orang Ini Datang Dari Singapura Terus Kemudian Setelah Saya Tanya Kok Bisa Kok Cepat Sekali Dia Bilang Begini Seumur Hidup Papa Mama Saya Ini Tidak Pernah Ngomong Saya Ini Cantik Dia Adalah Orang Yang Pertama Kita Bilang Gini Kalau Anak Perempuan Dikuji Cantik Nanti Dia Sombong Pak Daripada Yang Diluar Sana Duluan Yang Muji Cantik Saudara Selalu Ngomong Jelek Gini Saudara Yang Perlu Muji Cantik Saudara Yang Perlu Appreciate Kita Mau Belajar Saudara Semua Kita Ini Bersalah Dalam Banyak Hal Tidak Ada Yang Sempurna Saya Ngomong Begini Bukan Berarti Saya Punya Kan Saya Bisa Kasih Contoh Banyak Karena Saya Punya Pengalaman Banyak Dan Most Of The Pengalaman Adalah Ya Karena Saya Kadang-kadang Lakukan Saudara Ya Tapi Anugerah Tuhan Itu Loh Yang Keep Anak-anak Kita Jadi Kalau Anak-anak Kita Ini Bertumbuh Baik Itu Bukan Sepenuhnya Parenting Kita Benar Tidak Tapi Kita Bukan Berarti Itu Kebodohan Jadi Anak Itu Berharga Dan Tidak Pernah Saudara Mengatakan Gini Oh Enough Gak Bisa Gak Ada Kita Ini Perlu Diaformasi Diteguhkan Tuhan Itu Perlu Meneguhkan Kita Saudara Seiman Kita Perlu Neguhkan Kita Kita Ini Tidak Pernah Mengatakan Duh Cukup Cukup Sekakean Dihargai Ada Demikian Juga Anak Kita Padahal Itu Free Dan Kita Perlu Untuk Cari Sesuatu Untuk Kita Katakan Tentang Anak Kita Kerja Kerasnya Sesuatu Yang Baik Hati-hati Dengan Memuji Hanya Kalau Dia Menang Juara Satu Lomba Apa Gitu Ya Tapi Kalau Dia Kalah Pun Kita Perlu Kasih Afirmasi It's Good Ya It's Good Dari Sejak Kecil Kalau Kita gagal Mungkin Kita bilang Gini Waduh Kok Saya Belajar Ini Sudah Remaja Anak Saya Hei Tidak Ada Orang Sudara Kalau Diaformasi Suka Sudah Sudah Saya Saya Kasih Saya Kasih Contoh Ya Sudara Kalau Kalau Ya Ibu Ibu Ini Sudara Dari Sini Kemudian Saya Saya Iseng Saya Bilang Gini Kok Kelihatan Pujat Lagi Sakit Saya Yakin Sudara Akan Masuk Ke Toilet Dan Cek Pujat Pujat Katanya Saya Pujat Si Itu Pengaruh Kata Kata Sudara Ada Efeknya Perlu Dapatkan Afirmasi Yang Baik Anak Anak Remaja Kita Itu Sarat Dengan Perbandingan Itu Sebabnya Saya Katakan Ada Anak Remaja Kelihatannya Baik Segala Macem Di rumah So Pressurized Terus Kemudian Memilih Untuk Bunuh Diri Sebenarnya Pikir Gini Tekanannya Besar Saya Pernah Enggak Yang Kita Ini Mikir Seperti Itu Saya Melakukan Kesalahan Yang Sama Minggu Yang Lalu Nggak Tau DJ Masih ada Ruangan Ini Saya Bila J Enak Usia Kayak Kamu Tidak Ada Tekanannya Terus Dia bilang Gini Ada Pak Tekanan Terus Saya Jawab Gini Tekanan Apa Kamu DJ Mau Makan Dapet Sekolah Nggak Museum Akhirnya Saya bilang Salah Anak-anak Itu punya Tekanan Saudara Kita Aja Merasa Kita Yang Paling Tertekan Ya kan Ya Itu Alamin Ya Tapi Itu Bukan Alkitab Anak-anak Anak-anak Itu punya Tekanan Saudara Ya Jadi Anak-anak Perlu Di Affirm Anak Yang Keliatannya Happy Happy Tetap Perlu Affirmasi Dari Orang Tuanya Kamu Ini Luar Biasa Papa Mama Bangga Punya Anak Kayak Kamu Ya Nah Sekarang Komunikasi Dengan Anak Tadi Saya Katakan Pada Dasarnya Anak Itu Suka Bersahabat Dengan Orang Tua Cuman Ada Waktu Kadang Kita Tidak Sadar Komunikasi Mulai Semakin Jarang Karena Anak Mau ngomong Sama Orang Tuanya Dan Kita Tidak Sungguh-sungguh Mau berkomunikasi Kita Punya Banyak Alasan Sibuk Kedua Pertanyaannya Tidak Penting Pernah Sudah Dapat Pertanyaan Tidak Penting Dari Anak Sudara Terus Pakai Diulang Lagi Kadang Kita Kesel Padahal Buat Dia Penting Makanya Dia Tanya Ulang-ulang Terus Kemudian Kita Stop Kita Bilang Stop Papa Sibuk Dan Kita Punya Alasan Kita Enggak Enggak Lagi Berkomunikasi Dengan Anak-anak Kita Tuhan Yesus Ini Luar Biasa Tanya Apa Muridnya Gini Menurut Kamu Aku Ini Gimana Aku Ini Siapa Kalau Anak-anak Kita Remaja Bisa Enggak Kita Tanya Menurut Kamu Papa Ini Gimana Tapi Jangan Setelah Dia Kasih Sesuatu Yang Negatif Terus Malah Dimarai Gitu Itu Yang Lain Kali Dia Akan Ngomong Sama Kita Anak-anak Itu Perlu Sahabat Kenapa Dia Enggak Bersahabat Dengan Kita Karena Kita Kurang Bersahabat Dan Temannya Yang Di Luar Lebih Bersahabat Dari Kita It's a Challenge Saya Enggak Mengatakan Itu Mudah Tapi Tuhan Memberikan Contoh Bahwa Dia Itu Dengerin Orang Berdosa Kan Yang Membuat Kita Sulit Berkomunikasi Karena Anak Kita Nyebelin Kelemahannya Sama Tuhan Itu Kalau Anak Kita Ngomong Sama Tuhan Sama Kita Yang Tidak Apa Yang Buat Dia Penting Buat Kita Enggak Penting Saya Tadi Jemput DJ Badminton Terus Rupanya Dia Kalah Badminton Terus Dia Cerita Sama Saya Awalnya Tendensi Orang Tua Pertama DJ Main Badminton Kalah Sedap Penting Ya Papa Sebentar lagi Ini Mau Bertemu Dengan Para Pemimpin Life Group Dan Membagikan Sesuatu Yang Rohani Bener Bapak Ibu Persiapan Saya Kali Ini Kurang Baik Jadi Saya Lagi Di Mobil Nyetir Sambil 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 Mikir Mau Ngomong Apa Dan Dia Cerita Badminton Kalah Tapi Buat Dia Itu Penting Menurut DJ Mana Yang Lebih Penting Papa Bicara Di Life Group Leaders Atau Papa Dengerin Saya Badminton Saya Kalah Tentu Badminton Kalah Lebih Penting Buat Saya Tidak Kalau Saya Tidak Dengerin Maka Dia Akan Cerita Sama Yang Mau Dengerin Tapi Masalahnya Kali Berikutnya Bukan Badminton Kalah Nah Terus Kemudian Kita Bila Kalau Itu Kamu Harus Cerita Sama Papa Lo Jangan Cerita Sama Yang Lain Lo Karena Buat Dia Papa Tidak Interest Dengan Apa Yang Saya Cerita Orang Lain Interest Dengan Apa Yang Saya Cerita Jadi It's a Constant Challenge Bapak Ibu Ya Dalam Kesibukan Kita Saya Saya Kembali Diingatkan Kadang Dengan Kesibukan Yang Bertambah Kita Melihat Ini Jadi Tidak Terlalu Penting Dan Buat Tuhan Tuhan Punya Waktu Untuk Dengerin Saudara Mau Ngomong Apa Sama Tuhan Tuhan Dengerin Jadi Komunikasi Dengan Anak Itu Begitu Penting Nah Saudara Saya Akan Mengakhiri Dengan Bicara Sedikit Tentang Worldview Cara Pandang Dan Ini Penting Bapak Ibu Ya Karena Apa yang Diterima Oleh Anak Kita Itu Tidak Netral Tapi Kembali Seringkali Orang Tua Bingung Dengan Ini Anak Saya Kok Punya Pemikiran Yang Sampai Gini Ya Tadi Saya Cerita Dari Awalnya Gini Jadi Sahabat Mengetahui Keunikan Anak Anak Kita Kalau Kita Cuman Mau By Produknya Anak Anak Kita Ini Karena Sudah Disekolah Kristen Pergi Ke Sekolah Minggu Pergi Ke Ibadah Youth Harusnya Cara Pikir Nyal Kitab Kok Bisa Terus Kita Orang Tua Nyalahkan Itu Semua Sekolah Kurang Bagus Guru Bible Kurang Bagus Youth Group Kurang Bagus Semuanya Kurang Bagus Kecuali Yang Tidak Dicacat Parenting Sedangkan Dasar Itu Dibangun Di Rumah Kenapa Anak Anak Kita Punya Pandangan Serupa Dengan Dunia Karena Mungkin Dia Gagal Untuk Mendapatkan Pandangan Yang Biblical Pada Waktu Dia Di Rumah Kita Tidak Punya Waktu Kita Tidak Menghargai Dia Kita Tidak Mau Jadi Teman Buat Dia Tapi Pada Waktu Ini Terjadi Kita Kaget Dan Banyak Seminar Bicara Tentang Ini Membangun Worldview Yang Baik Dan Tidak Ada Yang Salah Dengan Itu Tapi Saya Mau Mengambil Angle Yang Berbeda Sebelum Ini Worldview Itu Dibangun Di Rumah Cara Pandang Kalau Kita Mau Dapatkan Anak-anak Yang Punya Biblical Worldview Maka Kita Harus Menghidupi Biblical Worldview Karena Itu Yang pertama Kali Dia Lihat Kalau Kita Mau Anak-anak Kita Berkomunikasi Dengan Kita Apakah Kita Berkomunikasi Dengan Anak-anak Kita Dan Karena Waktu Ini Saya sudah Agak Lebih Dari Yang Di Di Schedulkan Saya Berhenti Terlebih Dahulu Di sini Dan Saya Mungkin Lebih Memilih Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Ibu Untuk Bertanya Kalau Ada Pertanyaan Saya Akan Dibantu Oleh Ibu Ratna Dan Miss Liani Akan Membacakan Pertanyaan Pertanyaan Yang Masuk Tolong Bisa Kembali Nomor WA Yang Tadi Ditampilkan Itu Bisa Ditampilkan Kembali Sudah Ya Kalau Sudara Mau langsung Tanya Tidak Pakai WA WA It's Oke Tetap Relevan Oke Terima kasih Sebelumnya Sebelum Saya Membuka Tanya Jawab Sesi Tanya Jawab Pak Benny Tapi Yang Jelas Nanti Kalau Pulang Rumah Saya Mau Tanya Ke Martin Atau Mika Menurut Kamu Mama Ini Bagaimana Tapi Tak Tambah Pak Belakangnya Besok Pengen Makan Apa Jadi Supaya Lebih Melegakan Oke Saya Tidak Usah Duduk Tidak 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 Jadi Banyak Hal Yang Sudah Kita Belajar Tadi Pak Benny Meskipun Tampaknya Santai Menyampaikannya Tapi Sungguh Saya Belajar Banyak Meskipun Anak-anak Saya Sudah Dalam Kategori Dewasa Karena Sudah Umur Berapa 24 Dan 21 Kalau Tidak Salah Bulian Ini Sudah Memantu Hal Oke Cuma Tetap Banyak Hal Tadi Terutama Yang Saya Dapat Itu Dan Menjawab Tanda Tanya Yang Saya Pertanyakan Di Awal Tadi Pak Benny Relevant Parenting Nah Itu Ternyata Relevant Itu Bukan Yang Seperti Kita Nyoba Nyoba Niru Model Mereka Yang Mudah Tapi Parenting Yang Relevant Itu Lebih Bagaimana Parents Menjadi Sahabat Anak Semuanya Dimulai Dari Rumah Pak Benny Dari Orang Tua Khususnya Bagaimana Mereka Merasa Bahwa Diri Mereka Berharga Karena Orang Tua Mereka Menghargai Mereka Seperti Tuhan Menghargai Anak Anak Kita Dan Bahkan Diri Kita Masing Ini Kemudian Anak Itu Juga Tidak Suka Dibanding Bandingkan Kita Juga Tidak Suka Pak Benny Burana Makanya Ada lagu Dibanding Itu Saya Setuju Banget Terus Dasar Itu Harus Bangun Di rumah Yaitu Biblical Worldview Itu Yang Harus Mereka Dapatkan Pertama-tama Di rumah Sehingga Pada Saat Mereka Benar-benar Melangkah Masuk Ke Kehidupan Di Luar Rumah Itu Mereka Sudah Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Kurang Benar Dan Mana Yang Tidak Benar Seperti Itu Nah Pertanyaannya Pak Benny Saya Akan Memulai Dari Pertanyaan Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Ya Oke ya Jadi Seperti ini Pak Benny Terutama Yang Anak Teens Yang Sudah Remaja Ini kan Kita Bicara Anak Kan Bahkan Dari Yang Nol Sampai Usia Berapa Ya Pak Benny Yang Dewasa Tadi 20 Gitu Ya Sampai Bahkan Ya Bahkan Sampai Sudah Anak Yang Sudah Bekerja Pun Kan Kita Tetap Parents Ya Terutama Jadi Tetap Kita Yang Sudah Menikah Kita Tetap Ya Pak Benny Jadi Tetap Parenting Jalan Terus Begitu Pak Benny Ya Cuman Memang Ada Perbedaannya Antara Yang Sudah Menikah Dengan Yang Belum Ini kan Saya Mau Belajar Ya Tetap Parents Selama Ini Bukan Parents Lagi Maksudnya Parenting Tetap Pak Benny Belajar Anak Kita Meskipun Misalnya Kayak Helen Sudah Berkeluarga Pun Tetap Kalau Ada Pertanyaan Parents Selalu Terbuka Untuk Mengajar Ya Pak Benny Wah Luar Biasa Oke Nah Teen Study Kan Cenderung Diem Gitu ya Jadi Kalau Ditanya Kamu Gimana Sekolah Tidak Apa Baik Baik Aja Gitu ya Pelajaran Apa Yang Paling Tidak Suka Paling Tidak Pokoknya Kalau Diajak Ngomong Cenderung Kayak Tidak Mau Jawab Nah Itu Kenapa Atau Bagaimana Dan Bagaimana Kita Menghadapi Seperti Itu Nah Kembali Lagi Kalau Saya Lihat Memang Kita Tidak Bisa Lihat Hanya Result Itu Jadi Seperti Yang Pak Benny Bilang Itu Semua Itu Dibangun Gitu Is Proses Bagaimana Kita Membangun Hubungan Dan Membangun Komunikasi Itu Tidak Bisa Hanya Result Kalau Saya Lihat Itu Sebagai Result Itu Sebagai Hasil Dari Apa Yang Selama Ini Mungkin Kita Tidak Bangun Atau Kita Bangun Salah Dalam Arti Tidak Bangun Itu Ada Hal-hal Yang Tadi Kita Tau Yang Pak Sebeni Tadi Sudah Bagikan Secara Prinsip Ini Yang Kita Perlu Bangun Apakah Kita Sudah Membangun Itu Atau Selama Ini Kita Tidak Membangun Itu Dan Kita Berharap Result Pada Waktu Kita Tanya Mereka Bisa Komunikasikan Dengan Baik Ini Yang Kembali Kita Harus Ngecek Kita Bangun Kembali Hubungan Kita Sebagai Teman Dan Kita Juga Mungkin Ada Hal-hal Yang Saya Pernah Ngalami Seperti Itu Dan Anak-anak Rasa Saya Sempat Merasa Kenapa Saya Komunikasi Sepertinya Tidak Masuk Tapi Sebenarnya Setelah Itu Saya Melihat Bahwa Ada Suaranya Tidak 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 Saya Melihat Bahwa Setelah Saya Akhirnya Ada Waktu-waktu Dimana Saya Mulai Mau Approach Saya Yang Datang Saya Belang Kenapa Ya Kok Mama Rasa Kamu Setiap Kali Mama Ngomong Begini Kok Susah Gitu Ketemunya Ada Sesuatu Yang Mungkin Yang Kamu Lihat Yang Mama Tidak Lihat Akhirnya Tapi Itu Tidak Bisa Terjadi Lagi Terjadi Lagi Terjadi Lagi Dan Akhirnya Lambat Laun Mau Terbuka Nah Kemudian Pada Waktu Dia Terbuka Itu Memang Seperti Memukul Kita Tadi Pak Benny Bilang Jangan Kalau Anak Itu Mulai Berbicara Tentang Kita Kita Mulai Rasa Loh Kamu Yang Salah Itu Dan Akhirnya Pada Waktu Dia Berbicara Saya Mendengarkan Dan Saya Merenungkan Kembali Apa Yang Dia Bicarakan Itu Dan Saya Akhirnya Mengatakan Sorry Kalau Itu Terjadi Tapi Kamu Mau Nggak Kasih Mama Waktu I Learn Juga Untuk Berubah Karena That's My Witness Itu Mama Punya Kelemahan Tapi Mami Mama Mau Berubah Kamu Mau Kasih Enggak Waktunya Untuk Juga Mama Berubah Tapi In the Certain Time Yang Lain Saya Berusaha Untuk Meyakinkan Dia Bahwa Apa Yang Dia Lihat Itu Sebenarnya Itu Bukan Hati Saya Tapi Mungkin Cara Saya Sehingga Penyampaian Itu Akhirnya Dia Nangkap Itu Cara Dan Hati Saya Padahal Saya Tidak Bermaksud Seperti Itu Tapi The way Mereka Lihat Kayaknya Kita Kok Begitu Sama Mereka Tapi Pelan-pelan Saya Terus Bangun Hubungan Dengan Dia Ada Kesempatan Saya Ya Tadi Ada Afirmasi Saya Mulai Memberikan Itu Dan Saya Berusaha Untuk Menjadi Teman Dia Dan Saya Berusaha Untuk Tetap Mengatakan Dan Kadang-kadang Itu Dia Masih Simpan Hal-hal Yang Lama Maksud Itu Terjadi Mungkin Dia Waktu Usia Lama Tapi Kita Ini Nggak Sadar Mungkin Kita Keras Sama Mereka Atau Apa Sampai Terakhir Saya Belang Sampai Saya Merasa Do You Want To Give Me Grace Kamu Mau Nggak Kasih Mama Ini Anugerah Karena Mama Tahu Mungkin Ada Bagian Yang Mama Lakukan Itu Salah Tapi Mama Tidak Bermaksud Seperti Itu Pada Waktu Itu Saya Belajar Oh Saya Tidak Usah Menjelaskan Banyak Tentang Bahwa Saya Tidak Memasuk Begitu Begini 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 Akhirnya Itu Cenderungnya Jadi Seperti Saya Bela Diri Atau Tidak Mengakui Bahwa Apa Yang Dia Berikan Masukan Itu Benar Jadi Saya Tunjukkan Ke Dia Bahwa Apa Yang Kamu Berikan Masukan Itu Ada Benarnya Dan Saya Harus Belajar Rendah Hati Untuk Menerima Enggak Enak Saudara Kalau Terima Something Yang Aduh Kok Sejelek Itu Aku Rasa Perasaannya Ternyata Aku Jelek Di depan Anak Kita Tapi Saya Harus Belajar Untuk Berbesar Hati Untuk Menerima Dan Along The Way Saya Lihat Hubungan Saya Semakin Dekat Hubungan Saya Semakin Dekat Dia Semakin Bisa Menerima Saya Dan Apa Yang Saya Bicara Dia Mulai Respon Sampai Apa Yang Saya Berikan Sampai Dititik Anak Anak Itu Kalau Sudah Result Tadi Tidak Mau Ngomong Apa Sampai Dititik Kadang-kadang Saya Tawarkan Makanan Aja Enggak Enggak Mau Ditinggal Saya Heran Kenapa Nah Finally Setelah Saya Mengalami Proses Itu Saya Try To Juga Mengerti Dia Saya Juga Merendahkan Diri Untuk Kita Minta Maaf Karena Memang Kita Belajarlah Kita Mendengar Bukan Hanya Mendengar Oh Waduh Kamu Salah Ngerti Gitu Tapi Mendengar Dan Mungkin Saya Belajar Oh Cara Saya Salah Meskipun Maksud Saya Begini Nah Nah Akhir Saya Belajar Untuk Bagaimana Saya Bisa Berbicara Atau Berkomunikasi Dengan Lebih Baik Dengan Cara Yang Lebih Baik Kadang-kadang Orang tua Itu Banyak Maksud Hati Kita Tidak Begitu Tapi Cara Kita Salah Dan Akhirnya Komunikasinya Tidak Jalan Ya Itu Yang Saya Lihat Dan Tentu Saya Berdoa Saya Minta Anugerah Tuhan Saya Terus Kasih Afirmasi Bahwa Apa Yang Dia Pikirkan Itu Tidak Seperti Itu Saya Tidak Langsung Berkata Seperti Itu Tapi Dengan Perbuatan Saya Saya Melakukan Itu Perbuatan Dengan Saya Berubah Saya Berubah Saya Mulai Menunjukkan Kasih Saya Sama Dia Lebih Sering Saya Memberikan Spend Time Sama Dia Ya Itu Terjadi Ya Saya Belajar Saya Belajar Saya Berubah Selalu Dua Sisi Kita Sebagai Orang Tua Seringkali Kita Punya Hati Tentu Orang Tua Lebih Sayang Anak Kita Rasa Sepertinya Kita Ini Apapun Kita Belani Anak Kita Tapi Belum Tentu Mereka Belani Kita Seperti Itu Jadi Itu Yang Saya Lihat Bahwa Kita Enggak Fokus Kesitu Kita Enggak Fokus Kesitu Sehingga Kita Enggak Sakit Hati Dan Akhirnya Kita Mulai Kamu Ini Enggak Tahu Terima Kasih Mama Ini Sudah Begini Nah Itu Akhirnya Hanya Kita Melakukan Bela Diri Kita Belajar Saya Belajar Untuk Dengarkan Dan Saya Belajar Untuk Berubah Dan Saya Belajar Terus Untuk Memberikan Sikap Atau Perbuatan Saya Itu Yang Menunjukkan Bahwa Maksud Saya Seperti Ini Dan Saya Mengucap Syukur Pak Beni Sering Ngingetin Saya Unikness Anak Karena Kadang-kadang Saya Unikness Atau Tadi ya Kita Lihat Anak Itu Unik Tapi Kadang Kita Enggak Menghargai Unik Uniknya Mereka Kita Cenderung Untuk Mau Menjadikan Mereka Seperti Cetakan Kita Nah Dia Yang Selalu Ingatkan Saya It's Okay Karena Mereka Setiap Mereka Beda Dan Setiap Anak Beda Ijinkan Mereka Mereka Bikin Apa Itu Kita Bukan Bukan Hanya Mendengar Atau Mengizinkan Mereka Berpendapat Tapi Kita Juga Menghargai Pendapat Mereka Sekalipun Kita Tidak Setuju Nah Itu Kadang-kadang Kita Tidak Setuju Tidak Gitu Harusnya Begini Nah Kata Harusnya Itu Yang Saya Juga Harus Berubah Untuk Yaudah Kalau Memang Itu Tidak Benar Kita Percaya Tuhan Akan Ubah Gitu Bukan Kita Yang Paksain Ya Itu Yang Saya Lihat Sering Saya Lihat Bapak Ibu Saya Hanya Menambahkan Yang Tadi Menghargai Pendapat Mereka Ya Kalau Kita Cenderung Untuk Shock Dengan Kok Bisanya Kamu Mikir Begitu Kamu Selama Ini Kalau Kita Berkali-kali Lakukan Itu Lain Kali Mereka Bukan Tidak Punya Pendapat Cuman Tidak Lagi Katakan Pendapat Kita 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 Bisa Lebih Kaget Lagi Jadi Ijinkan Mereka Katakan Hari-hari Mereka Dapatkan Pendapat Dari Mana Dan Sumber Sumber Informasi Begitu Banyak Dan Mereka Bisa Punya Pendapat Yang Salah Tapi Kita Perlu Menghargai Pribadinya Dan Bukan Langsung Diskag Apalagi Kita Mengatakan Begini Pok Pokoknya Bapak Tidak Mau Dengar Kita Ngomong Gitu Kemudian Dia Tidak Cerita Kita Marah Kamu Ngomong Kayak Begitu Lagi Itu Sama Kita Pake Ayat Alkitab Itu Sama Sekali Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Sekalipun Salah Karena Cara Pikir Kita Ini Juga Sering Salah Tuhan Itu Sabar Bapak Ibu Jadi Saya Tahu Tidak Sesimpel Ini Kadang-kadang Kita Kebablasan Dan Saya Bersyukur Burantan Ini Sungguh-sungguh Minta Maaf Ke Anak Yang Merasa Bukan Tidengar Dia Merasa Tidengar Dia Merasa Dikini Anak Bisa Merasa Sekalipun Perasaan Itu Salah Tapi Sebagai Orang Tua Kita Mau Dengar Apa Yang Dia Rasakan Kita Mau Dengar Dia Terluka Make Sense Tidak Terluka Kalau kita Katakan Tidak Make Sense Dasar Itu yang Seringkali Kita Katakan Karena Mungkin Kita Benar Kita Merasa Kita Benar Tapi Kembali Kita Memenangkan Hatinya Then We Can Become Their Friends Tadi Nyambung Kepertanyaan Tadi Pada Waktu Hatinya Dan Trustnya Dia Terbuka Sama Kita Dia Lihat Bahwa Kita Juga Berusaha Untuk Berubah Saya Lebih Gampang Ngomong Ngajarin Things Terimanya Itu Enak Dan Akhirnya Kita Seperti Teman Berdiskusi Nah Itu Yang Saya Bilang Tidak Ada Jalan Pintas Oke Ini Gimana Enaknya Gimana Enggak Ada Jalan Pintas It's a Proses Dan Perlu Waktu Yaitu Tadi Yang Saya Share Tadi Bahwa Saya Gak Bisa Dapetin Dia Setiap Kali Saya Ngomong Dia Kadang Gak Dengar Setiap Kali Saya Nawarin Makanan Kadang Dia Gak Mau Saya Juga Bingung Kenapa Gitu Ya Saya Kadang Bingung Kenapa Sampai Satu Titik Bang Terjadi Beneran Dia Mungkin Sudah Simpen Itu Yang Tadi Saya Cerita Prosesnya Then I have To Saya Sungguh Merasa Bahwa Mungkin Ada Pada Waktu Mungkin Saya Masih Muda Masih Semangat Suka Marah Marah Misalnya Terlalu Bener Ya Jadi Maksudnya Mungkin Ada Hal-hal Yang Memang Kita Sudah Lakukan Yang Kita Tanpa Sadar Tadi Seperti Yang Pak Benny Bilang Apakah Kita Lagi Sibuk Apakah Kita Lagi Penuh Apakah Kita Lagi In The Position Dimana Pressure Lagi Tinggi Kadang Kita Tidak Sadar Kita Bisa Lakukan Kesalahan Sama Anak Anak Kita Jadi Saya Mulai Rekonsiliasi Seperti Itu That's What I Do Dan Setelah Itu Saya Lihat Jadi Pelan-pelan Itu Akan Seperti Sebatu Nanti Pelan-pelan Cair And Dari Sana Itu Baru Kita Bisa Membangun Kembali Komunikasinya Dimana Trustnya Sudah Mulai Kebentuk Nah Anak-anak Itu Kadang-kadang Susah Komunikasi Kama Kita Karena Trustnya Dia Juga Low Apa Ya Saya Bilang Itu Tidak Bisa Ada Jalan Pintas But Is Proses Proses Itu Juga Saya Bilang Anak Kita Diproses Kita Sebagai Orang Cua Diproses Jadi Parents Juga Mesti Ada Kerendahan Hati Itu Kuncinya Alangkah Indahnya Juga Kalau Suami Istri Itu Bersatu Saling Melengkapi Kayak Memberi Masukan Kamu Jangan Gitu Ayo Kita Coba Seperti Ini Sebaliknya Kalau Papanya Yang Lagi Lagi Apa Temperamentalnya Mamanya Yang Bisa Juga Jadi Saling Suami Istri Juga Mesti Bahu Membahu Ini Ada Pertanyaan Saya Bacakan Secara Komunikasi Biasanya Sudah Cukup Baik Dan Terbuka Namun Dalam Mengambil Suatu Tindakan Terkadang Tidak Sepakat Karena Generation Gap Dan Value Yang Memang Dibentuk Berbeda Bagaimana Menjembatani Ini Karena Sebagai Orang Tua Ingin Yang Terbaik Berdasarkan Pengalaman Hidup Tapi Yang Tidak Berkesan Terkesan Memaksa Bagaimana Menjembatani Karena Ada Generation Gap Oke Tidak 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 Jawaban Yang Simple Bapak Ibu Tergantung Ini Anaknya Umur Berapa Kalau Anaknya Umur Lima Hak Fituh Orang Tua Masih Perlu Bapak Ibu Anak Tidak Perlu Mengerti Kenapa Orang Tua Buat Keputusan Tidak Tidak Perlu Dia Hanya Perlu Tahan Tapi Kalau Ini Bicara Sudah Dewasa Dia Mau Ngambil Jurusan Tertentu Kadang Orang Tua Mengatakan Jurusan Susah Cari Kerja Nanti Jadi Apa Bapak Ibu Generation Gap Itu Ada Ada Waktu Di mana Kita Perlu Dengarkan Anak Anak Kita Kenapa Dia Memilih Apa Yang Dia Pilih Ini Dulu Kesalahan Saya Sering Kali Papa Bicara Dulu Kadang Kadang Dia Mau Bicara Saya Bicara Dulu Dan Biasanya Kalau Saya Bicara Dulu Dia Bicaranya Jadi Singkat Saya Rasa Gini Harusnya Dia Mau Bicara Banyak Tadi Tapi Kan Saya Bicara Dulu Tapi Kalau Kita Ijinkan Dia Bicara Dulu Selesaikan Dulu Kita Dengarin Jangan Dipotong Kadang Daging Ini Sudah Mau Kasih Tau Kebenaran Yang Hakiki Tahan Dulu Akhirnya Kita Bisa Bukan Hanya Tau Keputusannya Tapi Cara Pikirnya Kadang Yang Perlu Kita Betulkan Adalah Cara Pikirnya Bukan Keputusannya Tapi Kadang Karena Kita Sudah Tidak Sabar Dengar Cara Pikirnya Kita Ngomong Papa Mama Tidak Setuju Kalau Berkaitan Dengan Jurusan Yang Masih Bayar Uang Sekolah Kamu Yang Masih Bayar Uang Kuliah Kamu Itu Papa Jadi Papa Tidak Setuju Percaya Sama Papa Papa Sudah Lewati Hidup Ini Papa Tau 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 Itu Itu Cara Kita Untuk Meyakinkan Anak Yang Dia Juga Tidak Yakin Sebetulnya Kita Tetap Pakai Cara Itu Tidak Tau Kita Belajar Dari Orang Tua Ngomongnya Gitu Soalnya Jadi Pokoknya Poinnya Gini Bapak Ibu Kita Bisa Tidak Setuju Tapi Selama Anak Itu Tau Orang Tuanya Mau Dengerin Dia Maka Bisa Terjadi Pembahasan Berikutnya Bapak Ibu Nanggep Sama Seperti Hubungan Suami Istri Kita Bisa Enggak Untuk Satu Masalah Tetap Tidak Setuju Tapi Tidak Harus Diselesaikan Hari Yang Tuhan Katakan Sampai Matahari Terbenam Itu Bukan Semua Kesepakatan Kalau Sampai Itu Kesepakatan Tinggal Kamu Ikut Saya Bukan Gitu Enggak Kita Bisa Saya Enggak Tetap Ya It's Oke Kita Bawa Dalam Doan Enggak Masalah Gitu Kan Masih Ada Reso Tapi Yang Jadi Masalah Adalah Pada Waktu Komunikasi Itu Berhenti Itu Masalah Sekalipun Dia Akhirnya Nurut Karena Betul Tadi Mau Papanya Yang Support Enggak Mau Tapi Penyesalan Di Belakang Karena Dia Katakan Sebetulnya Ini Bukan Apa Yang Aku Mau Ada Anak Yang Mengatakan Oke Sekarang Untuk Muaskan Kamu Sudah Kamu Sudah Puas Sekarang Giliranku Aku bisa Sendiri Sekarang Jadi Jadi Dengarkan Anak Anak Kasih Pendapat Kita Dengan Baik Mungkin Belum Bisa Diterima Kita Bahas Lagi Bisa Enggak Kita Enggak Sepakat Bisa Bapak Ibu Tergantung Kembali Tergantung Usianya Ada Waktu Dimana Berat Untuk Kita Katakan Gini Yaudah Kamu Sudah Memilih Dan Dan Seringkali ini Bukan pilihan Berdosa Bapak Ibu Tapi Selera saya Saya rasa Yang paling cocok Untuk Anak saya Itu Masalahnya Dan Kadang Dia katakan Tetap Mau Bapak Ibu Anak Yang Hilang Itu Kalau Enggak Dikasih Kesempatan Jual Harta Bapaknya Kira-kira Bisa Sejauh Mana Kadang Dulu Saya Berpikir Gini Bodoh Bapaknya Jangan Boleh Jual Itu Enggak Bisa Hilang Jauh-jauh Tuhan Itu Bisa Kasih Kesempatan Kita Sejauh Itu Sehingga Prosesnya Pada Waktu Kita Sadar Dan Dia Pulihkan Kita Ini Paham Yang Namanya Anubra Saya Enggak Mengatakan Enggak Perlu Ini Tergantung Ini Sangat Umum Soalnya Pertanyaan Tapi Intinya Bapak Ibu Ada Waktu Dimana Kalau Anak Sudah Dewasa Sudah Selesai Kuliah Sudah Ini Kemudian Buat Keputusan Dan Kita Enggak Setuju Ada Waktu Dimana Kita Enggak Bisa Ngeram Pokoknya Enggak Bisa Pakai Pokoknya Kalau Kita Pokoknya Akhirnya Dia Katakan Oke So Sorry Ya Kalau Gitu Kita Enggak Bisa Berkomunikasi Lagi Dan Kalau Anak Sudah Dewasa Dia Punya Pemikiran Yang Dari Akumulatif Dari Apa Yang Kita Ajarkan Nilai Kita Dan Banyak Hal Ya Mungkin Taja Suami Istri Bisa Enggak Setuju Siapa Yang Di Dalam Minggu Ini Suami Istri Ada Yang Tidak Setuju Ada Hal Yang Kita Tidak Setuju Satu Dengan Yang Ada Ada Cuman Sedikit Luar Biasa Saya Senang Sengal Disini Berarti Wah Luar Biasa Ya Kalau Kita Suami Istri Aja Masih Kayak Begitu Kok Gitu Sama Anak Kita Wajar Kalau Ada Hal Yang Tidak Bersetuju Ijinkan Dia Mengemukakan Alasannya Ijinkan Nanti Pada Giliran Saudara Bicara Nanti Dia Kasih Waktu Untuk Bicara Karena Dia Merasa Papa Mama Fair Ngomong Pokoknya Lain Kali Dia Pokoknya Tidak Mau Cerita Sore Semuanya Sore Pastor Beni Juga Bu Ratna Ini Saya Mau Menanyakan Apakah Kita Boleh Menunjukkan Emosi Di Depan Anak Anak Kita Jadi Maksud Saya Kadang Kita Mengalami Sesuatu Entah Itu Baik Atau Buruk Pasti Ada Emosi Yang Keluarkan Kadang Tanpa Kita Sadari Terutama Kalau Emosi Itu Hal Yang Membuat Kita Menangis Atau Gimana Apakah Kita Hanya Boleh Memperlihatkan Sisi Yang Baik Saja Jadi Seolah Semuanya Baik Semua Tidak Ada Masalah Atau Kita Boleh Menunjukkan Emosi Kita Tapi Sebatas Seperti Apa Terus Bagaimana Kita Menempatkan Diri Kita Kalau Anak Sudah Terlanjur Melihat Misalnya Ada Hal Yang Tidak Baik Itu Seperti Apa Yang Harus Menjelaskan Ke Anak Terus Mungkin Kalau Yang Apa Maksud Saya Anak Saya Kan Masih Kecil Masih Lima Tahun Gitu Si Pastor Benidam Buratna Emosi Siapa Yang Tuhan Yang Ciptakan Emosi Jadi Kalau Kita Capek Gini Don't Be Fake Di Rumah Anak Anak Tahu Jadi Kita Ini Tidak Bisa Fake 24 Jam Di Rumah Jadi Orang Lain Anak Tahu Dan Yang Paling Tidak Disukai Oleh Anak Anak Kita Kalau Kita Tidak Real Jadi Kalau Kita Emosi Bener Terus Kelepasan Yang Tidak Papa Dalam Konteks Kita Masih Manusia Yang Penuh Dengan Kelemahan Kalau Itu Efek Anak Anak Kita Tergantung Kalau Ada Usia Yang Memang Tidak Bisa Dijelaskan Kalau Anaknya Terlalu Kecil Emosinya Bukan Kediat Tapi Emosi Ini Mestinya Tidak Membangun Kita Perlu Bertobat Dan Berubah Dengan Anugerah Tuhan Karena Dijelasin Dia Malah Bingung Ini Yang Mana Maksudnya Mama Yang Kemarin Emosi Yang Gimana Tapi Pada Waktu Anak Itu Mulai Mengerti Kita Perlu Mengatakan Sorry Yang Mama Lakukan Kemarin Itu Tidak Bagus Tapi Mama Belajar Sebaliknya Itu kan Sisi Negatifnya Apapun Yang Kita Lakukan Di rumah Itu Terlihat Dalam Kehidupan Anak-anak Kita Harapannya Adalah Disamping Hal-hal Yang Negatif Itu Anak-anak Kita Ini Juga Menemukan Tanpa Kita Berusaha Untuk Tunjukkan Hal-hal Yang Positif Yang Kita Lakukan Accidentally Tapi Hal-hal Yang Itu Jadi Saya Percaya Sebagai Orang Percaya Ada Kualitas Yang Baik Anak-anak Kita Ada Yang Kelepasan Marah-marah Pernah Pernah Terus Mau Gimana Kalau anak Sudah Ngerti Kita Minta Maaf Sorry Bapak Kelepasan Sorry Bapak Kelepasan Di Di Jalan Tadi Ya Karena Kadang-kadang Kita Ada Anak-anak Kita Terus Kita sadar Ada Ya Ya Kita Sorry Itu Tidak Membangun Sorry Tapi Mereka Lihat Papanya Real Kok Ya Ya Maksud Sama Kita Apa Adanya Kita Tidak Fake Kita Tidak Munafik Tidak 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 Kita Tidak Tidak Memang Satu Yang Saya Ingat Saya Sama Pak Benini Kebetulan Apa Dalam Arti Gini Loh Bukan Kebetulan Kita Sepakat Untuk Kalau Kita Fight Kita Tidak 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 Terhadap Mereka Karena Kita Tidak 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 Biasanya Kalau Ada Apa Pertengkaran Atau Adu Argumentasi Biasanya Pak Benini Cenderung Diam Saya Tau Kalau Dia Sudah Diam Dia Tidak Mau Dibicarakan Disitu Nanti Pada Waktu Kita Berdua Kita Ngomong Kita Ngomong Kita Fight Dia Tidak Apa Fight Atau Dia Minta Anak Anak Kalau Ada Disitu Oke Dia Bilang Misalnya Oke Katie DJ Can you Kalian Bisa Enggak Pergi Dulu Karena I Need To Talk Dengan Mama Papa Sama Mama Mau Bicara Dan Mereka Biasanya Ngerti Oke Ini Lagi Tense Lagi Mau Betengkar Istilah Gitu Ya Udah Kita Ngomong Jadi Itu Aja Yang Saya Jaga Mungkin Kita Perlu Jaga The Purpose Karena Kita Tidak Mau Lukain Anak Kita Anak Kita Kalau Lihat Kita Sebagai Orang Tua Bisa Saling Sayang Saling Support Itu Buat Mereka Juga Hadiah Mereka Mereka Senang Nah Itu Kita Menjaga Bukan Kita Mau Munafik Ya Sampai Mereka Lihat Ya Bahwa Real Life Itu Tidak Ada Keluarga Yang Sempurna Tidak Ada Pasangan Yang Sempurna Sebaik Ini pun Tetap Bisa Tengkar Bukan Sebaik Ini Sebaik Ini Jadi Kayak Gitu Jadi Apa Adanya Jangan Kalau Itu Sudah Terjadi Kita Ingat Oh Ya Ini Tidak Bagus Memberi Contoh Yang Tidak Baik Ada Waktunya Dimana Kita Lagi Enak Kita Bisa Mengatakan But That's Not Right Tapi Mami Juga Belajar Papa Juga Belajar Ya By Grace Of God Dia Juga Bertumbuh Dengan Pengenalannya Tuhan Dia Juga Tau Kok Oh Ini Gak Benar Ini Yang Benar Jadi Kalau Mereka Masih Disitu Mereka Juga Jadi Belajar Untuk Juga Memberikan Grace Kepada Kita Kita Kesimpulannya Gak ada Orang tua Sempurna Kami Masih Banyak Belajar Kami Melakukan Banyak Kesalahan Ya Tapi Selalu Ada Anugerah Tuhan Tapi Prinsipnya Adalah Kita Mau Berubah Gitu Ya Tapi Kita Punya Tuhan Dan Tidak Ada Kata Terlambat Apa Yang Kita Pelajari Ya Kita Praktekin Ya Gak ada Kata Terlambat Saya Percaya Tuhan Mengasih Kita Tuhan Mengasih Anak-anak Kita Dan Hanya Tuhan Yang Bisa Mengubah Hati Bukan Saudara Bukan Saya Ya Yuk Kita Akhiri Kita Akan Tutup Di Doa Malam Hari Ini Bapak Kami Ngucap Syukur Sebagai Orang Tua Sebagai Pendidik Kami Membutuhkan Anugerah Tuhan Kami Bukan Special Parents Super Parents Kami Parents Biasa Tapi Yang Engkau Tebus Yang Engkau Perbaharui Dan Parenting Kami Kami Mengakukan Banyak Kesalahan Tapi Kami Mau Belajar Untuk Menjadi Parents Yang Lebih Baik Kami Juga Menyerahkan Anak-anak Kami Kedalam Tangan Mu Di Masa Dimana Mereka Bisa Dapat Influence Dari Mana Saja Tuhan Kami Berdoa Biar Kau Memakai Kami Sebagai Orang Tua Yang Meng Importasikan Banyak Perkara Yang Baik Tuhan Dan Apa Yang Kami Masih Lemah Kami Percaya Ada Roh Allah Yang Juga Tinggal Di Kehidupan Anak-anak Kami Yang Memampukan Mereka Untuk Berdiri Benar Di Hadapan Engkau Tuhan Kami Berdoa Kalau Sebentar Kami Meninggalkan Tempat Ini Berkati Tuhan Waktu Kami Pulang Ke rumah Kami Masing-masing Bertemu Dengan Anak-anak Kami Biar Ada Nugrahmu Untuk Setiap Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Katakan Sama-sama Amen Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Thank you Buat Kedatangannya Semua Kita Parents Biasa Tapi Punya Allah Yang Luar Biasa Sub indo by broth3rmax